5.086. Tentu saja, jika dia benar-benar melakukan itu, itu pasti akan menimbulkan kegemparan, yang Kai hanya merasa sedikit menyesal karena dia tidak mengeluarkan beberapa juta koin tinta hitam sebelumnya, jika tidak, dia akan menghasilkan banyak uang. Meskipun selusin atau lebih sumber daya kelas 7 bukanlah apa-apa untuk kekayaannya saat ini, dia masih bisa menggunakannya secara terbuka untuk berkultivasi. Ini juga alasan mengapa dia keluar untuk membeli barang, kalau tidak, jika dia dilihat oleh Black Abyss saat berkultivasi, tidak akan ada cara untuk menjelaskan sumber kekayaannya. Yang Kai tidak tinggal lama, menghabiskan semua koin tinta hitamnya sebelum kembali ke kastil kuno untuk bermeditasi. Setelah beberapa hari, Black Abyss akhirnya memanggilnya. Di ruang kosong di tengah kastil kuno, sebuah kapal terbang diam-diam mengambang di udara, lebih dari 100 anggota Black Inclan sedang menunggu untuk naik, mengikuti Black Abyss ke kapal. Yang Kai secara alami ada di antara mereka. Kapal ini bukan artefak istana, itu hanya artefak terbang sederhana, dengan keterampilan Yang Kai saat ini dalam pemurnian artefak, dia dapat memperbaikinya dengan beberapa waktu, tetapi secara relatif, jumlah waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperbaikinya jauh lebih besar daripada artefak biasa. Selama bertahun-tahun, Tuan Feodal Klantinta Hitam telah mencarinya untuk memperbaiki artefak, tetapi tidak ada Tuan Feodal yang memintanya untuk memperbaiki artefak terbang semacam ini. Bagi Tuan Feodal, artefak yang menyelamatkan jiwa di medan perang secara alami lebih penting daripada artefak terbang, terlebih lagi, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki artefak terbang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak biasa. Perjalanan ke kota raja ini seharusnya tidak memakan waktu lama, setelah saya pergi, Anda harus lebih memperhatikan masalah wilayah ini, Black Abyss menginstruksikan Guiliao. Yakinlah, Tuan, saya akan menangani masalah wilayah ini, jawab Guiliao dengan hormat. Black Abyss melanjutkan, ketika saya kembali kali ini, saya akan mengatur agar Anda memasuki sarang tinta hitam untuk menjadi penguasa wilayah. Anda telah mengumpulkan cukup selama bertahun-tahun. Guiliao segera menunjukkan ekspresi kegembiraan, terima kasih banyak Tuan Wilayah, bawahan ini tidak akan mengecewakanmu. Petik 2, Black Abyss sedikit mengangguk sebelum beralih ke Master Klan Tinta Hitam yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal dan berkata, ayo pergi. Mengikuti perintahnya, kapal terbang itu berdengung dan perlahan naik ke langit, mengubah arah dan berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat. Digeladak, Black Abyss menatap ke angkasa, tampak tenggelam dalam pikirannya. Yang Kai diam-diam berdiri di belakangnya, alisnya diturunkan. Aku jarang menyerang ras manusiamu, terakhir kali saya menyerang adalah 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, murid tinta hitam saya juga sama seperti Anda, kekuatannya cukup mengesankan, kata Black Abyss tiba-tiba. Yang Kai tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi dia merasa bahwa seorang penguasa wilayah seharusnya tidak terlalu bosan, jadi dia hanya bisa diam, jangan sampai dia membuat kesalahan. Pria itu bertarung denganku selama seribu tahun dan membuat banyak kontribusi, tapi sayangnya, pada akhirnya, dia masih mati dalam pertempuran. Black Abyss menghela nafas ringan. Omong-omong, Open Heaven Order ke-7 ras manusiamu mirip dengan Tuan Feodal Tlantinta Hitam, tetapi dalam hal kekuatan, Open Heaven Order ke-7 ras manusia Anda selalu sedikit lebih kuat, dan yang terbaik dari mereka bahkan dapat langsung membunuh beberapa Tuan Feodal yang baru dipromosikan. Petik 2. Yang Kai berkata, kultivasi ras manusia berfokus pada akumulasi, meskipun mereka berdua memiliki kekuatan Orde ke-7, masih ada jarak beberapa ribu tahun di antara mereka. Secara alami, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Black Abyss berkata, ras manusia telah mengumpulkan banyak kultivasi sementara Tlantinta Hitamku juga telah mengumpulkan banyak, tetapi secara keseluruhan, periode pertumbuhan Tlantinta Hitam sedikit lebih pendek daripada ras manusiamu. Terlebih lagi, semua terobosan mereka adalah berkat sarang Tintah Hitam, jadi mungkin ini adalah alasan mendasar mengapa kekuatan individu klan Tintah Hitam lebih rendah daripada ras manusia. Petik 2. Yang Kai tertegun, saya tidak pernah memikirkan itu. Black Abyss bahkan tidak menoleh dan hanya tersenyum, kemajuan ras manusia bergantung pada dirinya sendiri, tetapi klan Tintah Hitamku bergantung pada kekuatan eksternal, jadi secara alami berbeda. Namun, dalam hal jumlah, ras manusia dan klan Tintah Hitam tidak dapat dibandingkan, klan Tintah Hitamku memiliki pasukan yang tak ada habisnya, dan jumlah kultivator di setiap jalur gunung ras manusia terbatas. Tetapi meskipun demikian, setelah bertahun-tahun pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jarang ada presiden lintasan gunung ras manusia yang ditaklukkan. Terkadang, saya harus mengagumi ketekunan dan tekat ras manusia Anda. Yang Kai dengan tajam memperhatikan sedikit informasi yang diungkapkan Black Abyss, jalan lintasan ras manusia jarang ditaklukkan. Tuan, apakah lintasan ras manusia pernah ditaklukkan? Black Abyss berbalik untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak tahu. Apakah dia benar-benar telah ditaklukkan? Hati Yang Kai tenggelam, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, faktanya, saya belum lama berada di medan perang ini. Petik 2 Black Abyss sedikit mengangguk, itu sudah lama sekali, dan ini bukan hal yang baik untuk ras manusia, jadi mereka secara alami tidak akan mempublikasikannya. Mungkin sudah lama terkubur, jalan lintas gunung ras manusia mana yang telah ditaklukkan. Meskipun Yang Kai tahu bahwa sebagai murid tinta hitam, dia seharusnya tidak mengajukan banyak pertanyaan, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Sudah terlalu lama, saya tidak begitu ingat, biarkan saya berpikir, dot itu disebut Great Evolution Pass, itu seharusnya Great Evolution Pass. Pass evolusi hebat, surga evolusi hebat. Hati Yang Kai bergetar. Lintasan gunung ras manusia pada dasarnya berasal dari nama Cave Heaven dan Paradise, dalam hal Great Evolution Pass, Yang Kai hanya bisa memikirkan Great Evolution Paradise. Dengan kata lain, surga tempat Grandmaster yang bermasalah berasal, tungku keberuntungan ilahi yang dapat menggunakan sumber daya peringkat rendah untuk menghasilkan sumber daya peringkat tinggi, adalah harta surga evolusi besar. Saat itu, untuk bersaing mendapatkan hak untuk menggunakan tungku keberuntungan ilahi, berbagai Cave Heaven Paradise telah menawar dengan Yang Kai untuk waktu yang lama. Surga evolusi hebat telah lama dihilangkan dari 72 Paradise, dan Grandmaster yang merepotkan hanyalah sisa-sisanya. Di masa lalu, Yang Kai selalu ingin tahu tentang bencana seperti apa yang menimpa Cave Heaven Paradise, sehingga menyebabkan kekuatan yang besar jatuh. Sekarang, sepertinya ini ada hubungannya dengan jatuhnya Great Evolution Pass dari In Battlefield, tetapi untuk apa yang terjadi di masa lalu, sepertinya tidak ada orang lain selain Master Level Old Ancestor yang mengetahuinya. Bahkan Grandmaster yang merepotkan sendiri tidak tahu banyak tentang itu, bagaimanapun, dia selalu tinggal di 3000 dunia dan belum pernah ke Medan Perang Tinta. Ini adalah satu-satunya jalan lintas Gunung Ras Manusia yang pernah ditaklukkan oleh Klan Tinta Hitamku. Nada Black Abyss dipenuhi dengan keengganan, meskipun ada banyak kesempatan bagi kami untuk menaklukkan lebih banyak lintasan Gunung Ras Manusia selama bertahun-tahun, setiap kali kami gagal, keuletan dan daya tahan Ras Manusia Anda melebihi imajinasi kami. Petik 2. Kamu adalah Ras Manusia dan juga murid Tinta Hitam, jadi persepsimu harus lebih dalam dari orang lain dan Klan Tinta Hitam, apakah Anda tahu keuntungan dan kerugian apa yang ada di antara kedua Ras itu? Petik 2. Tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti itu, yang K tidak tahu bagaimana menjawabnya, setelah merenung sejenak, dia berkata, seperti yang guru katakan sebelumnya, Klan Tinta Hitam memiliki pasukan yang tak ada habisnya sementara Ras Manusia tidak memiliki pasukan yang cukup. Ini adalah keuntungan dari Klan Tinta Hitam, kekuatan tinta juga sangat sulit bagi Ras Manusia. Di masa lalu, ketika terkorosi oleh kekuatan tinta, para kultifator Ras Manusia akan memotong wilayah semesta kecil mereka atau mati di tempat. Kalau tidak, mereka hanya akan berakhir terkorosi kekuatan tinta, namun, sekarang Ras Manusia telah mengembangkan pil pengusir tinta hitam, keuntungan pasukan tinta telah sangat berkurang. Petik 2. Betul sekali. Black Abyss mendengus berat, pil pengusir tinta hitam adalah sesuatu yang digunakan Ras Manusia untuk menahan kekuatan tinta, jika kita tidak dapat menggunakan keuntungan ini, tidak peduli berapa banyak pasukan yang dimiliki Klan Tinta Hitam, itu akan sia-sia. Ras Manusia masih memiliki artefak istana, yang merupakan keuntungan terbesar Ras Manusia. Artefak istana itu memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan selama mereka dilengkapi dengan sejumlah kecil orang, mereka dapat menampilkan kekuatan membunuh yang tak terbayangkan di medan perang. Jika bukan karena artefak istana, Ras Manusia pasti sudah tamat sejak lama. Yang Kai melanjutkan, faktanya, jika Klan Tinta Hitam dapat memperbaiki artefak istana, umat manusia pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Sayangnya, memperbaiki artefak istana itu sulit dan hanya Grandmaster Agung yang bisa memperbaikinya, meskipun bawahan ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak, Bahkan jika saya menghabiskan seluruh hidup saya, saya khawatir saya tidak akan bisa memperbaikinya. Petik 2 Black Abyss berbalik dan tersenyum padanya, hanya karena kamu tidak bisa memperbaikinya tidak berarti orang lain tidak bisa. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuhan berarti. Titik petik 2 Black Abyss berkata, jika Anda dapat memikirkan sesuatu, bagaimana mungkin Raja Kerajaan tidak? Faktanya, klan Tinta Hitam telah bekerja keras untuk menyempurnakan artefak istana selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka memiliki beberapa petunjuk. Petik 2 Wajah yang Kai dipenuhi dengan keterkejutan, apakah klan Tinta Hitam memiliki pemurni artefak Great Grandmaster? Black Abyss menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apakah itu Grandmaster hebat atau bukan, tapi itu tidak jauh. Pada waktunya, kita pasti akan bisa memperbaiki artefak istana, ini juga mengapa aku membawamu ke kota Raja. Yang Kai tampak mengerti, apakah guru ingin saya membantu memperbaiki artefak istana? Petik 2 Black Abyss mengangguk, dengan skill artefak refining level Grandmaster, kamu seharusnya bisa membantu, lagi pula, tidak banyak penyuling artefak sepertimu di klan Tinta Hitam. Petik 2 Yang Kai mengerti dan berkata, karena ini adalah perintah guru, bawahan ini akan patuh. Black Abyss jelas sangat puas dengan sikapnya, ketika kamu tiba di sana, lakukan yang terbaik dan jangan membuat masalah untukku. Jika ada penguasa wilayah lain yang memiliki ide tentang Anda, beritahu mereka nama saya, suatu hari Anda akan menjadi terkenal, Anda akan menjadi kontributor terbesar untuk klan Tinta Hitam, jadi saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ya, Tuhan, yakinlah, bawahan ini akan melakukan yang terbaik. Masih beberapa hari lagi dari kota Raja, kamu harus istirahat, tidak perlu menunggu di sini, Black Abyss memunggungi dia dan melambaikan tangannya. Kalau begitu bawahan ini akan pergi. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungku, mundur beberapa langkah sebelum berbalik untuk pergi. Memasuki ruangan, Yang Kai duduk bersila dan mengeluarkan satu set sumber daya kelas 7 untuk disempurnakan dan diolah. Omong-omong, meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang tujuan perjalanan Black Abyss, dia tidak berharap Black Abyss begitu jujur dengannya di sepanjang jalan. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai mengerti bahwa Black Abyss memberitahunya sebelumnya agar dia tidak bingung. Namun, Black Abyss tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke sini untuk tujuan ini. Rencananya berjalan lancar, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dalam perjalanan ke kota Raja ini, dia pasti akan direkomendasikan oleh Black Abyss untuk berpartisipasi dalam penyempurnaan artefak istana. Pada saat itu, akan mudah untuk mendapatkan informasi. Sekarang, hanya ada satu hal yang mempersulit Yang Kai. Jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi, bagaimana dia bisa mengirimkannya ke Yin Yang Pas? Bukan karena Yin Yang Pas bertindak gegabuh, hanya saja dia bisa menyamar sebagai murid tinta hitam dan menyelinap masuk sementara yang lain tidak bisa. Berita ini selalu menjadi masalah yang sulit, dan Yin Yang Pas tidak dapat menyelesaikannya, jadi sebelum berangkat, mereka hanya memintanya untuk memikirkan cara untuk menyebarkan berita. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai tidak dapat menemukan ide bagus dan tiba-tiba merasakan sakit kepala. 5087. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan kapalnya sedikit bergetar, kecepatannya sangat menurun. Segera setelah itu, suara klan tinta hitam datang dari geladak, semuanya, waspadalah, kita hampir sampai di kota raja. Petik 2. Yang Kai mengumpulkan sumber dayanya dan dengan cepat tiba di geladak, mengangkat matanya untuk melihat ke arah kapal itu berlayar, apa yang dia lihat adalah benua terapung raksasa. Wilayah Black Abyss juga merupakan benua terapung yang besar, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya ini, itu jauh lebih kecil, benua terapung di mana kota raja berada lebih dari 10 kali lebih besar dari Black Abyss. Yang Kai diam-diam terkejut. Orang harus tahu bahwa benua terapung ini pada dasarnya adalah fragment yang tertinggal dari kehancuran dunia semesta, hanya dengan melihat skala benua terapung ini, tidak sulit bagi Yang Kai untuk membayangkan seberapa besar dunia semesta ini ketika selesai. Ini seharusnya menjadi dunia yang sangat makmur, tetapi sekarang hanya meninggalkan benua terapung yang diselimuti Ing Force. Saat kapal mendekat, sarang tinta hitam besar secara bertahap muncul di bidang penglihatannya. Meskipun ditutupi oleh lapisan tebal kekuatan tinta, itu tidak dapat menyembunyikan sosoknya yang agung, melihat sarang tinta hitam yang sangat besar ini, hati Yang Kai bergetar. Zagu telah memberitahunya tentang tingkat sarang tinta hitam sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa sarang tinta hitam di depannya ini adalah sarang tinta hitam raja kerajaan, yang juga merupakan sarang tinta hitam tingkat tinggi. Sarang tinta milik Zagu hanyalah sarang tinta hitam kelas Tuan Feodal terendah, bahkan jika itu adalah kelas terendah, selama ada sumber daya yang cukup, itu bisa menetaskan ribuan kelan tinta hitam sekaligus. Sarang tinta hitam Royal Lord Great di depannya ini puluhan kali lebih besar dari sarang tinta hitamnya, berdiri di atas benua terapung ini, itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Jika sarang tinta hitam seperti itu memiliki sumber daya yang cukup, bukankah ia dapat menginkubasi puluhan ribu kelan tinta hitam sekaligus? Sarang tinta hitam adalah tempat berdirinya kelan tinta hitam, dan juga merupakan lokasi paling sentral di kota raja. Dengan sarang tinta hitam sebagai pusatnya, kota besar itu menyebar ke segala arah, menjadi wilayah kota raja. Sebelum kapal terbang itu bahkan mendekati benua terapung di mana kota raja berada, yang kai merasakan aura kuat yang datang dari arah itu. Itu pasti master level Territory Lord yang menjaga King City. Black Abyss berdiri di haluan kapal, memancarkan aura samar. Segera, aura menyelidik ditarik, jelas mengkonfirmasi identitas Black Abyss. Tanpa membutuhkan siapapun untuk memiming mereka, kapal terbang itu terbang lurus ke arah tertentu di kota raja dan segera tiba di sebuah alun-alun. Setidaknya ada seratus kapal terbang besar dan kecil yang diparkir di alun-alun, masing-masing beberapa kali lebih besar dari kapal ras manusia. Namun, kapal terbang ini jelas merupakan karya dari penyuling artefak ras manusia, jadi yang kai dapat melihat sekilas bahwa kapal terbang ini pasti telah disempurnakan secara khusus oleh penyuling artefak ras manusia untuk klan tinta hitam. Tunggu di sini, aku akan memberi hormat kepada tuan kerajaan. Black Abyss menginstruksikan rombongannya sebelum berjalan pergi. Yang kai berdiri di geladak, sedikit terpanah. Dia mengira Black Abyss akan membawanya menemui raja kerajaan dan selalu gelisah sepanjang waktu. Lagi pula, dia tidak tahu apakah raja kerajaan memiliki semacam metode aneh atau apakah dia bisa melihat rahasianya dengan sekali pandang. Jika itu masalahnya, dia takut dia akan mati bahkan sebelum dia sempat melarikan diri. Tanpa diduga, Black Abyss tidak memiliki niat seperti itu, yang membuatnya diam-diam bersuka cita. Memikirkannya, meskipun dia sekarang adalah penyuling artefak tingkat Great Master dan dapat dianggap sebagai harta karun di wilayah klan tinta hitam, level raja kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dia sapa dengan santai, jadi mengapa Black Abyss membawanya? Karena dia tidak perlu menghadapi raja kerajaan secara langsung, suasana hati Yangkai segera rileks. Arah yang dituju Black Abyss adalah tempat sarang tinta hitam berada dan segera menghilang. Yangkai melihat sekeliling dan melihat bahwa semua master klan tinta hitam yang datang bersamanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka berdiri tegak di geladak, semuanya menatap sarang tinta hitam dengan hormat. Mereka bukan satu-satunya, sebagian besar kultifator klan tinta hitam lainnya di kapal sekitarnya juga seperti ini. Klan tinta hitam tampaknya memiliki rasa hormat yang berbeda terhadap sarang tinta hitam di kota raja. Menurut apa yang Zagu katakan sebelumnya, sarang tinta hitam kota raja adalah sumber dari semua sarang tinta hitam di seluruh zona perang yinyang, semua sarang tinta hitam tingkat Tuan Wilayah dipisahkan dari sarang tinta hitam ini, dan sarang tinta hitam tingkat Tuan Wilayah juga memiliki banyak sarang tinta hitam tingkat Tuan Feodal. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya lahir dari berbagai tingkat sarang tinta hitam, dan berdasarkan asal-usul mereka, sarang tinta hitam kota raja adalah sumber kehidupan mereka, jadi ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras, di mana sumber sarang tinta hitam Royal Lord Great. Itu tidak mungkin muncul begitu saja, sayangnya, meskipun dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada Zagu hari itu, Zagu tidak dapat menjawabnya. Apa yang dia tahu adalah bahwa sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan adalah sarang tinta hitam tingkat tertinggi, tetapi Yangkai merasa bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Mungkin ada semacam misteri mendalam yang bahkan banyak anggota klan tinta hitam tidak tahu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Black Abyss untuk mengunjungi raja kerajaan. Karena Yangkai tidak ada hubungannya, dia ingin berjalan-jalan di sekitar kota raja, tetapi pertama-tama, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan takut menyebabkan masalah. Lagi pula, identitas ras manusia agak menarik perhatian, dan kedua, dia sudah menghabiskan semua koin tinta hitamnya, jadi bahkan jika dia menemukan sesuatu yang bagus, dia tidak akan bisa membelinya. Berbalik, dia kembali ke kabinnya dan mengeluarkan beberapa sumber daya untuk terus berkultivasi. Penantian ini berlangsung selama beberapa hari. Tidak sampai saat tertentu ketika Yangkai merasakan aura Black Abyss tiba-tiba turun ke kapal, dan Yangkai segera keluar. Ketika dia tiba digeladak, dia melihat Black Abyss, tetapi ketika dia pergi ke sana dia sendirian, dan ketika dia kembali dia bersama anggota klan tinta hitam lainnya. Klan tinta hitam ini seharusnya menjadi Tuan Feodal, tetapi hanya dari auranya saja, dia jauh lebih kuat daripada Tuan Feodal yang pernah ditemui Yangkai. Yangkai membungkuk dengan hormat, Tuan, apakah itu dia? Kultifator klan tinta hitam yang tidak dikenal itu menatap Yangkai dan memeriksanya. Black Abyss berkata, Ya, itu dia. Petik 2 Kultifator klan tinta hitam sedikit menganggu, Kalau begitu aku akan membawanya bersamaku, saya harap dia benar-benar memiliki beberapa pencapaian dalam artifak refining seperti yang dikatakan Sir Black Abyss. Petik 2 Black Abyss berkata, Di depan Royal Lord, bagaimana saya bisa berani membuat janji kosong? Mengatakan demikian, dia memberi isyarat kepada Yangkai, Yangkai. Petik 2 Tuan, Yangkai melangkah maju. Black Abyss mengingatkan seperti seorang penatua, Ikuti Tuan ini nanti dan ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Jangan mempermalukan saya ketika Anda sampai di sana. Yangkai segera menangkupkan tinjunya, Tuan, yakinlah, bawahan ini tidak akan mempermalukan reputasi Anda. Petik 2 Black Abyss mengangguk puas sebelum berbalik ke Tuan Feodal, bahwa dia pergi. Kultifator klan tinta hitam segera memanggil pasukan tinta dan membungkusnya di sekitar Yangkai sebelum berubah menjadi awan kabut hitam dan menghubung ke langit. Sebelum dia pergi, dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada Black Abyss. Black Abyss tidak keberatan, meskipun dia adalah penguasa wilayah, orang yang datang adalah pengawal pribadi Raja Kerajaan. Memang benar bahwa kekuatannya lebih lemah dari Black Abyss, tapi di masa depan, mereka pasti akan setara. Perjalanan ini cukup berhasil awalnya, karena pertempuran beberapa tahun yang lalu dan hilangnya area produksi sumber daya, dia pasti akan menerima hukuman, tetapi setelah merekomendasikan Yangkai, Tuan Kerajaan tidak terlalu menegurnya, hanya dengan santai menegurnya beberapa kali. Sebelum memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengikuti Black Abyss untuk menjemputnya. Dengan masalah ini diselesaikan, Black Abyss tidak berencana untuk tinggal lebih lama dan segera memerintahkan kapal terbang untuk berlayar dan kembali ke wilayah itu. Di sisi lain, Yangkai terbungkus lapisan tebal kekuatan tinta saat ia terbang bersama dengan Tuan Feodal Tlan Tinta Hitam. Di bawah penutup Ing Force, meskipun sulit baginya untuk menentukan arah, dia masih dapat menentukan arah umum. Setelah bepergian sebentar, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah meninggalkan benua terapung di mana kota Raja berada. Ini agak mengejutkannya. Tlan Tinta Hitam sedang mengembangkan artefak istana, dan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu orang. Sejumlah besar penyuling artefak ras manusia pasti telah berkumpul di sini, dan masalah ini sangat penting, jadi klan Tinta Hitam pasti harus menempatkan situs penelitian mereka di tempat yang sangat aman. Yangkai mengira itu di kota Raja, dan jalur Yin yang juga berspekulasi demikian, itulah sebabnya mereka memikirkan cara untuk menjadikannya murid Tinta Hitam jurang hitam, sehingga dia dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kota Raja. Tapi sekarang, sepertinya tempat rahasia untuk mengembangkan artefak istana bukanlah di kota Raja. Yangkai sangat gembira. Jika dia tidak berada di kota Raja, itu berarti dia tidak perlu menghadapi teror dari Raja Kerajaan, yang merupakan kabar baik baginya. Bagaimanapun, level Raja Kerajaan masih terlalu tinggi untuknya. Tuan, kemana kita akan pergi? Sepanjang jalan, Yangkai bertanya dengan ragu. Kultifator klan Tinta Hitam jelas tidak memperhatikan kata-kata Yangkai dan hanya berteriak, diam. Petik 2 Yangkai dengan tegas terdiam. Tuan Feodal ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa dianggap enteng, dan bahkan Black Abyss pun sopan padanya. Jelas, statusnya luar biasa, dan jika dia benar-benar menderita kerugian di tangan orang ini, Yangkai tidak akan bisa membalas dendam. Namun, setelah satu jam, Tuan Feodal tiba-tiba berhenti di suatu tempat di kehampaan dan melihat sekeliling, sepertinya mencoba mengidentifikasi sesuatu. Yangkai juga mengamati dan segera menyadari sesuatu yang tidak biasa dalam kehampaan. Meskipun tempat ini terlihat tidak berbeda dari tempat lain, ada fluktuasi kekuatan ruang yang sangat lemah, menyebabkan alis Yangkai berkerut. Jika dia tidak salah, seharusnya ada pintu di sana. Dia tiba-tiba mengerti, tempat di mana artefak istana sedang dikembangkan bukanlah di Kota Raja, tetapi di alam rahasia yang jaraknya kurang dari satu jam perjalanan dari Kota Raja. Pengaturan ini cukup aman. Benar saja, setelah menyelidiki sejenak, Tuan Feodal mengalihkan pandangannya ke pintu tersembunyi dan mengeluarkan token, menuangkan kekuatannya ke dalamnya dan mengirimkan seberkas cahaya yang dalam. Kekosongan berdesir, tetapi cahaya yang dalam sepertinya melewati penghalang dan masuk ke dunia lain, menghilang. Sudut mata Yangkai berkedut, metode semacam ini jelas merupakan pekerjaan ras manusia. Agaknya, orang-orang yang telah memasang penghalang ini dan memperbaiki token ini adalah semua kultifator ras manusia. Setelah melakukan semua ini, Tuan Feodal diam-diam menunggu. Setelah beberapa saat, riak menyebar dari kehampaan di depan mereka, dan pintu ke alam rahasia perlahan terbuka, seseorang pasti telah membukanya dari dalam. Ketika pintu telah meluas sampai batas tertentu, Tuan Feodal mengulurkan tangan dan meraih kerah Yangkai sebelum melangkah masuk seperti anak ayam kecil. Saat visinya berubah, Yangkai menemukan dirinya berada di alam rahasia. Alam rahasia ini mirip dengan sebagian besar alam rahasia yang dieksplorasi, dipenuhi dengan tanaman hijau subur dan bunga harum. Di belakangnya adalah pintu gerbang ke dunia luar. Di sisi lain, kulit Yangkai menegang, pada saat itu, dia merasakan beberapa lusin aura menguncinya, salah satunya sangat kuat. 5.088 Mendongak, dia melihat tempat seperti kam di depan mereka, di mana beberapa lusin anggota klantinta hitam menatap ke arahnya, pemimpin kelompok ini memiliki sepasang tanduk di kepalanya, tubuh bagian atasnya yang megah, dan tubuh bagian bawahnya yang kekar, membuatnya terlihat seperti kerbau sapi yang tegak. Beberapa lusin aura ini jelas berasal dari klantinta hitam, dan semuanya adalah Tuan Feodal, klantinta hitam seperti iblis sapi adalah level penguasa wilayah. Pintu masuk ke alam rahasia ini sebenarnya dijaga oleh begitu banyak master klantinta hitam, dan yang memimpin mereka bahkan adalah penguasa wilayah, jelas betapa pentingnya tempat ini bagi klantinta hitam. Tuan Feodal klantinta hitam yang telah membawa Yangkai melihat Tuan wilayah dan menangkupkan tinjunya, Tuan Mikyong. Tuan wilayah yang disebut Mikyong sedikit mengangguk dan memandang Yangkai, segera mengerti, kamu menemukan penyuling artefak lain. Petik 2. Tuan Feodal menjawab, Tuan Black Abyss yang menemukannya. Black Abyss. Mikyong dengan dingin mendengus, tidak diketahui apakah dia memiliki semacam dendam dengan Black Abyss, tetapi Yangkai dengan jelas melihat ekspresi jijik melintas di wajahnya ketika dia mendengar dua kata itu, kemudian bertanya, apa level dia? Petik 2. Tuan Feodal menjawab, Menurut Tuan Black Abyss, dia adalah penyuling artefak Gridmaster. Gridmaster, keberuntungan Black Abyss cukup bagus. Nghi Kiong agak terkejut. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, ketika masalah ini menyangkut masa depan klan Tinta Hitam, semua murid Tinta Hitam ras manusia yang tahu sedikit tentang pemurnian artefak telah direkrut, jadi tidak mudah untuk menemukan pemurni artefak tingkat Gridmaster di luar. Bahkan di tempat ini, penyuling artefak tingkat Gridmaster sangat langka. Saya akan menyerahkan orang ini kepada Tuan Nghi Kiong, saya masih harus melapor kembali kepada Tuan Kerajaan. Petik 2. Nghi Kiong sedikit menganggu, baiklah, serahkan dia padaku, kamu boleh kembali. Tuan Feodal kemudian berkata, Tuan Kerajaan meminta saya untuk memberitahu Tuan Nghi Kiong dan Tuan King Lei bahwa masalah ini terkait dengan masa depan klan Tinta Hitam. Tuan-Tuan, tolong urus itu sesegera mungkin. Petik 2. Nghi Kiong segera menjadi agak kesal, penyempurnaan artefak bukanlah sesuatu yang King Lei dan saya perlu khawatirkan, ini adalah bisnis pemurnian artefak ras manusia. Petik 2. Tuan Feodal berkata dengan ringan, apakah Tuan ingin aku membalas Tuan Kerajaan seperti ini? Sudut mata Nghi Kiong berkedut saat dia berkata dengan cemberut, King Lei dan aku akan mengawasinya, Tuan Kerajaan dapat yakin. Petik 2. Tuan Feodal mengangguk sedikit sebelum berbalik dan pergi melalui pintu yang terbuka. Nghi Kiong menutup pintu lagi sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai dan mencibir, keberanian yang bagus, saya harap keterampilan pemurnian artefak Anda sebaik keberanian Anda. Petik 2. Yang Kai balas tersenyum, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nghi Kiong mengulurkan tangannya dan memanggil seorang bawahan, memerintahkan, bawa dia untuk melihat King Lei. Petik 2. Ya, Tuan Feodal menerima perintah itu dan tanpa penjelasan lebih lanjut, memanggil pasukan tintanya untuk membungkus Yang Kai sebelum bergegas menuju bagian dalam alam rahasia. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah lembah gunung yang besar, di tebing gunung, ada aula besar, di dalam dan di luar aula ada banyak tokoh dari klan tinta hitam. Tuan Feodal berbalik dan memerintahkan, ikuti aku. Segera setelah itu, dia langsung masuk tanpa pertanyaan. Yang Kai mengikuti dari belakang. Segera, mereka melewati seluruh aula dan tiba di platform terbuka di sisi lain. Berdiri di platform ini adalah sosok yang tinggi dan kokoh, dari posisi ini, orang bisa melihat seluruh lembah. Tuan Feodal yang telah membawa Yang Kai ke sini membungkuk hormat kepada sosok kekar, Tuan King Lei. Petik 2. King Lei bahkan tidak menoleh saat suaranya yang kuat terdengar, apakah pintu masuk ke alam rahasia baru saja dibuka. Meskipun dia mengawasi tempat ini, dia masih seorang penguasa wilayah, jadi pembukaan pintu tidak bisa lepas dari pengawasannya. Tuan Feodal dengan hormat menjawab, kota raja mengirim pemurni artefak. King Lei berbalik dan melirik Yang Kai sebelum mengangguk sedikit, tingkat berapa. Petik 2. Sepertinya dia adalah penyuling artefak Great Master. King Lei dengan ringan berkata, tidak buruk, serahkan saja padaku. Ya, Tuan Feodal mengangguk dan dengan hormat mundur. Yang Kai berdiri diam di tempat, menunggu instruksi King Lei, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak melihat King Lei bergerak, hanya berdiri di sana. Yang Kai tidak tahu apa yang dia tunggu, tetapi meskipun dia baru saja tiba di alam rahasia ini, dia telah memperoleh beberapa informasi penting. Alam rahasia semacam ini jelas sangat penting bagi Twilight Royal Lord. Tidak hanya membuka pintu membutuhkan token khusus, tetapi ada juga dua master tingkat penguasa wilayah yang menjaga tempat ini, satu adalah Mi Kiong, yang lainnya adalah King Lei. Yang Kai tidak tahu berapa banyak master klan tinta hitam yang ada, tapi dia yakin mereka tidak akan terlalu sedikit. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan betapa berhati-hatinya Twilight Royal Lord. Meskipun Yang Kai telah lama mempersiapkan mental untuk kesulitan misi ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Mengesampingkan Tuan Feodal ini untuk saat ini, tidak akan mudah untuk diam-diam bertindak di bawah mata dua Tuan wilayah ini. Mengikuti tatapan King Lei, Yang Kai melihat kapal perang besar di tengah lembah. Battleship ini tidak jauh berbeda dari yang dia lihat di Blue Sky Pass. Itu jauh lebih besar dari kapal perang tingkat tim ras manusia biasa dan sebanding dengan kapal perang tingkat penjaga, hanya penampilannya saja yang membuatnya terlihat sangat menakjubkan. Tidak dapat memeriksanya dari jarak dekat, Yang Kai tidak tahu seberapa kuat kapal perang ini, tetapi sudah hampir 20 tahun sejak Yin yang pas menemukan kapal perang klan tinta hitam, jadi mungkin itu sedikit meningkat. Pada saat ini, seharusnya ada banyak penyuling artefak ras manusia yang berkumpul di lembah gunung ini, tetapi tidak semua penyuling artefak memenuhi syarat untuk memperbaiki artefak istana semacam ini. Sebagian besar artefak refiner dapat mengabaikannya, jadi Yang Kai merasa bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari tahu artefak refiner mana yang bertanggung jawab untuk mengelola battleship. Hanya dengan memahami masalah ini Yang Kai dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Tiba-tiba, sesosok muncul dari bawah, menarik perhatian Yang Kai. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa orang ini bukan dari klan tinta hitam, tetapi ras manusia. Itu adalah pria setengah tua dengan kultivasi tahap Open Heaven Order ke-7, tetapi ekspresinya jelas agak kuyuh, seolah-olah dia tidak beristirahat untuk waktu yang lama. Orang tua itu mendatangi King Lei dan membungkuk dengan hormat, instruksi apa yang diberikan Tuan King Lei untukku. King Lei meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, ada pemurni artefak baru di sini, bahwa dia untuk menetap. Petik 2. Baru saat itulah lelaki tua itu memperhatikan Yang Kai di belakang King Lei dan dengan senang hati menjawab, ya mengatakan demikian, dia memanggil Yang Kai, ikuti aku. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan terbang menuruni lembah gunung bersama lelaki tua itu. Di tengah jalan, lelaki tua itu menoleh ke Yang Kai dan bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya, Yang Kai. Orang tua itu mengangguk, jadi itu saudara yang, saudara yang memiliki kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda, Anda akan memiliki prospek yang bagus di masa depan. N. Nama saya Wu Sing He. Wu Sing He. Mendengar nama ini, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Sebelum berangkat dari jalur Yin Yang, Tang Kiyu telah memberinya daftar nama. Hanya ada selusin nama dalam daftar ini, semuanya telah kehilangan kontak di medan perang, Yin Yang pas berspekulasi bahwa mereka telah jatuh ke tangan plan tinta hitam dan telah berubah menjadi murid tinta hitam. Selusin orang ini semuanya telah mengolah artifak refining dan cukup berbakat. Ketika mereka kehilangan kontak, keterampilan orang-orang ini dalam pemurnian artefak tidak tinggi, paling banyak di level awal. Namun, jika mereka jatuh ke tangan plan tinta hitam dan fokus pada pemurnian artefak, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk tumbuh, Yin Yang pas berspekulasi bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki artefak istana plan tinta hitam kemungkinan terkait dengan selusin orang ini. Tang Kiyu telah memberi tahu Yang Kai untuk lebih memperhatikan informasi dari 10 orang ini di plan tinta hitam, jadi dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang Kai tidak menyangka akan melihat salah satu orang dalam daftar setelah tiba di alam rahasia ini. Mungkinkah orang ini yang bertanggung jawab untuk memperbaiki artefak istana plan tinta hitam? Yang Kai tidak bisa memastikan, tetapi menilai dari adegan barusan, bahkan jika Wu Sing He bukan orang yang bertanggung jawab, statusnya di sini seharusnya tidak terlalu buruk, jika tidak, King Lei tidak akan memintanya untuk membantu Yang Kai. Menekan pikirannya, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi itu senior Wu. Wu Sing He berbalik untuk menatapnya dan terkekeh, kamu dan aku sama-sama Orde Ketujuh, jadi tidak perlu memanggilku senior. Terlebih lagi, kami berdua berada di pihak plan tinta hitam sekarang, jadi kami tidak perlu mengikuti etiket ras manusia. Yang Kai juga menjadi terbiasa dengan cara ras manusia. Meskipun kultifasinya saat ini berada di Orde Ketujuh, dibandingkan dengan kultifator tahap Open Heaven Orde Ketujuh lainnya, dia hanya seorang bintang yang sedang naik daun, jadi senioritasnya jauh lebih rendah. Mendengar kata-kata Wu Sing He, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan segera memanggil, Saudara Wu. Wu Sing He tersenyum sedikit dan bertanya, apa kemampuan saudara junior yang dalam artifak refining? Petik 2, Yang Kai menjawab dengan jujur, tingkat Great Master, kamu pandai di bidang apa? Dengan kata-kataku sendiri, aku lebih mahir dalam memperbaiki artifak ofensif dan defensif, dan aku juga bisa memperbaiki artifak terbang, tetapi itu akan membutuhkan sedikit lebih banyak usaha. Petik 2, Mendengar ini, Wu Sing He mengangguk, karena itu masalahnya, ikuti aku, kebetulan saya kekurangan tenaga kerja di sini. Kalau begitu aku harus menyusahkan kakak senior Wu untuk menjagaku di masa depan. Petik 2, Tentu, saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di dasar lembah gunung, melihat ke bawah, Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa banyak penyuling artifak ras manusia sedang sibuk mengerjakan artifak istana, dan bahkan ada Tuan Feodal Tlan Tinta Hitam yang berjalan di sekitar, tampaknya mengawasi pekerjaan itu. Wu Sing He memimpin Yang Kai langsung ke tepi lembah gunung di mana terdapat banyak rumah, Wu Sing He menunjuk ke deretan rumah dan berkata, di sinilah biasanya kamu beristirahat dan berkultivasi. Tiga kamar di sebelah kiri semuanya kosong, jadi Anda bisa memilih satu untuk Anda sendiri, meskipun status murid Tinta Hitam di Klan Tinta Hitam tidak tinggi, kami penyuling artifak diperlakukan dengan cukup baik di sini. Jika Anda membutuhkan sumber daya untuk kultivasi harian Anda, Anda dapat pergi ke sana untuk mengumpulkannya. Mengatakan demikian, dia menunjuk ke aula terdekat, tidak hanya ada berbagai tingkat sumber daya, tetapi ada juga banyak pil roh yang disiapkan untuk kita. Petik 2 Yang Kai sangat terkejut, tempat ini dipersiapkan dengan sangat baik. Wu Sing He tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin seekor kuda berlari, kamu harus membiarkannya memakannya. Kami juga perlu mengeluarkan banyak energi untuk memperbaiki artefak, jadi jika kami dapat pulih dengan cepat, kami secara alami akan dapat memperbaiki lebih banyak artefak. Klan Tinta Hitam cukup jelas tentang ini. Yang Kai menganggup mengerti, sumber daya klan Tinta Hitam berlimpah di sini, sedangkan sumber daya kultivasi ras manusia jarang digunakan. Jika Anda di sini, Anda dapat meminta klan Tinta Hitam untuk mengumpulkan sumber daya kelas 7 untuk diolah, tentu saja, Anda hanya dapat mengumpulkan satu set pada satu waktu, Anda hanya dapat mengumpulkan yang lain setelah Anda menghabiskannya. 5.089 Kamu baru saja tiba, biasakan dirimu dengan lingkungan dulu, dan temui aku besok, kata Wu Sing He sebelum berbalik dan pergi. Yang Kai memperhatikan saat dia pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai berjalan menuju tiga kamar di sebelah kiri, Wu Sing He berkata bahwa ketiga kamar ini kosong dan dia dapat memilih salah satu yang dia inginkan. Yang Kai tidak terlalu memperhatikan mereka dan hanya memilih yang paling jauh, mendorong membuka pintu, dia masuk, fasilitas di dalamnya sangat sederhana, hanya ada meja, kursi, dan tempat tidur. Ada juga sebuah token di atas meja, Yang Kai mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah token untuk mengendalikan batasan ruangan. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaiki token ini, Yang Kai dapat dengan mudah membuka banyak batasan di dalam ruangan. Pembatasan di ruangan itu tidak terlalu dalam, dan hanya beberapa dari mereka yang digunakan untuk mencegah gangguan saat beristirahat, agaknya situasi di kamar lain serupa, tapi itu lebih dari cukup. Seperti yang dikatakan Wu Sing He, artefak pemurnian juga membutuhkan banyak energi, dan begitu energi seseorang habis, mereka akan membutuhkan tempat ini untuk memulihkan diri. Setelah melakukan semua ini, Yang Kai berjalan di sekitar lembah gunung dan menemukan aula utama tempat dia bisa mengumpulkan sumber daya kultifasinya. Klan tinta hitam yang bertanggung jawab atas sumber daya kultifasi adalah Tuan Feodal, dia tidak banyak bertanya tentang kebutuhan Yang Kai dan hanya memberinya satu set sumber daya kultifasi kelas 7. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional, harus diketahui bahwa dalam berbagai lintasan ras manusia, sangat mewah untuk dapat menggunakan sumber daya kelas 7 untuk berkultifasi. Sumber daya medan perang tinta sangat langka, dan berkali-kali, bahkan kepala Garnison Orde ke-8 tidak memiliki sumber daya kelas ke-7 untuk diolah. Tentu saja, situasi ini telah meningkat pesat setelah Void Yin yang mirror ikut bermain. Yang Kai tidak tahu banyak tentang jalur gunung lainnya, hanya tentang jalur langit biru. Saat ini, prajurit ras manusia pada dasarnya dapat menggunakan sumber daya tingkat tertinggi, asalkan mereka memiliki cukup banyak manfaat pertempuran untuk ditukarkan dengan mereka. Struktur internal lembah gunung sangat sederhana, sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dalam sekejap, terlepas dari kapal perang kelan tinta hitam di tengah lembah gunung, Yang Kai tidak menemukan sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Setelah menerima persediaan, Yang Kai kembali ke kediamannya dan mulai berkultifasi. Menghitung waktu, Yang Kai menunggu sampai hari berikutnya sebelum mengikuti instruksi Wu Xing Hei dan menuju kapal perang. Dari kejauhan, dia bisa melihat banyak orang di kapal perang, semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing. Di kapal perang, setidaknya ada 100 sosok yang sibuk, semuanya penyuling artefak. Yang Kai telah melihat artifak Reviners memperbaiki battleship mereka di Blue Sky pas sebelumnya, jadi dia tidak terkejut dengan ini. Namun, ini masih ras manusia pas, tidak mudah bagi klan tinta hitam untuk menemukan begitu banyak penyuling artefak. Selain itu, ini jelas bukan artifak Reviners, seharusnya ada banyak penyuling artefak yang bergiliran untuk beristirahat. Ketika Yang Kai tiba, meskipun beberapa penyuling artefak menatapnya dengan rasa ingin tahu untuk sementara waktu, tidak ada dari mereka yang terlalu memperhatikannya. Dia juga menemukan Wu Xing Hei, yang sedang sibuk di kapal perang. Wu Xing Hei jelas menyempurnakan artefak ofensif dengan ekspresi fokus di wajahnya, tangannya menyala dengan api. Api ini sangat panas, dan tidak ada yang tahu api jenis apa itu. Semua artefak di kapal perang harus ditempa secara khusus, dan itu jelas berbeda dari artefak yang biasanya digunakan oleh para kultifator. Bagaimanapun, kapal perang itu sendiri sangat besar, jadi artefak yang ditempatkan di atasnya secara alami tidak akan kecil. Dengan cara ini, artefak akan ditempatkan di kapal perang sebagai mata dari arai serangan, memungkinkannya menjadi lebih kuat saat diaktifkan, memungkinkannya membunuh musuh di medan perang. Yang Kai melintas ke sisi Wu Xing Hei dan menyapanya. Wu Xing Hei sibuk, dan dahinya berkeringat, dia dengan lembut mengangguk dan berkata, Bagus kamu datang, bantu memperbaiki bahan-bahan ini. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, silakan tanyakan pada kakak mudamu Sun Jiu. Yang Kai berbalik dan melihat tumpukan besar bahan di sebelah Wu Xing Hei, yang masing-masing bermutu tinggi. Jelas, itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki artefak ini. Namun, memurnikan bahan tidak terlalu sulit bagi Yang Kai, jadi tugas semacam ini dapat dianggap membantu Wu Xing Hei. Yang Kai segera mengerti, dia tahu bahwa keterampilan pemurnian artefak tingkat master agungnya tidak cukup untuk memainkan peran yang menentukan dalam menyempurnakan kapal perang, jadi pantas baginya untuk bertindak sebagai asisten. Masalah seperti itu tidak sederhana, juga tidak terlalu penting, tetapi itu cocok dengan keterampilan pemurnian artefaknya. Dia bukan satu-satunya yang membantu Wu Xing Hei. Sebelum dia tiba, seorang pemuda telah melakukan ini, jadi itu seharusnya yang dibicarakan oleh Wu Xing Hei, Sun Ji-u, Yang Kai secara alami memperhatikan ini. Dari fluktuasi kekuatannya, jelas bahwa dia adalah master open heaven or the ke-6, tidak diketahui dari mana cave heaven dan paradise dia berasal. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arahnya, saudara muda Sun. Petik 2 Sun Ji-u tersenyum kecil, apakah kamu kakak senior yang jelas, dia telah mendengar tentang Yang Kai dari Wu Xing Hei. Yang Kai menganggup, saat dia menyebukkan diri, Sun Ji-u bertanya, apakah kakak senior yang berpartisipasi dalam penyempurnaan kapal perang sebelumnya. Petik 2 Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak, sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik dengan pemurnian artefak, dan saya jarang memperbaiki artefak dengan ras manusia. Petik 2 Jadi begitulah, Sun Ji-u mengerti, kalau begitu, kakak yang pertama-tama harus memperbaiki elemen emas kelas ke-7 ini, dengan kultivasi Anda saat ini, cocok untuk Anda gunakan nanti. Petik 2 Yang Kai tidak keberatan dan segera duduk bersilah, mengeluarkan material elemen emas kelas 7, mengeluarkan palu, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memukulnya. Sun Ji-u mengangkat alisnya sedikit karena terkejut, seribu tempering dan seratus pemurnian. Kakak senior yang datang dari surga kuali ilahi, Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya adalah murid surga Yin Yang, dan teknik pemurnian artefak ini hanya dipelajari dari kakak senior dari surga kuali ilahi. Petik 2 Sun Ji-u berkata, metode kakak senior telah diajarkan secara menyeluruh, saya pikir kakak senior adalah murid surga kuali ilahi. Saudara muda terlalu baik, dibandingkan dengan keterampilan saudara junior, saya masih jauh lebih rendah, kata Yang Kai dengan rendah hati. Sun Ji-u menggelengkan kepalanya dan tertawa, hanya saja latihan itu membuat sempurna. Lagi pula, sejak saya datang ke klan tinta hitam, saya telah fokus pada pemurnian artefak selama ratusan tahun. Jantung Yang Kai berdetak kencang, dilihat dari makna dibalik kata-kata ini, sepertinya setelah menjadi murid tinta hitam, dia mulai fokus pada pemurnian artefak. Ini seharusnya ide dari klan tinta hitam. Dari kelihatannya, setidaknya beberapa ratus tahun yang lalu, klan tinta hitam telah bersiap untuk membangun kapal perang. Tentu saja, kali ini mungkin lebih lama, jika tidak, murid tinta hitam dari klan tinta hitam tidak akan mampu mencapai pencapaian yang begitu besar. Meskipun kultifasi Sun Ji-u lebih rendah dari Yang Kai, dia masih seorang penyuling artefak tingkat Master Agung, dan keterampilan penyulingan artefaknya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai. Yang Kai bisa melihat ini hanya dari cara dia menyempurnakan materi. Menurut pengamatan Yang Kai, Wu Sing-hei adalah pemurni artefak tingkat Grand Master. Artefak Revenir ini sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak peringkat tinggi, dan artefak yang dia sempurnakan jelas memiliki jejak artefak peringkat tinggi, tetapi tidak diketahui apakah dia bisa berhasil memperbaikinya. Lagi pula, artefak semacam ini, yang dibuat khusus untuk kapal perang, tidak dapat dibandingkan dengan artefak tingkat tinggi biasa, jadi persyaratan untuk keterampilan penyuling artefak lebih tinggi. Bahkan pemurni artefak tingkat Grand Master memiliki peluang untuk gagal. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai terus bertindak sebagai asisten Wu Sing-hei. Hari-hari berlalu dengan lancar, dan mereka berdua mengobrol sedikit. Menurutnya, ada lebih dari 300 penyuling artefak berkumpul di lembah gunung ini, dan di antara mereka ada tiga orang tingkat Grand Master. Selain Wu Sing-hei, ada dua orang lainnya, satu adalah Wang Sibo, yang lainnya adalah Guan Ning, dan 30 penyuling artefak tingkat Master Agung. Meskipun pencapaian artefak refiner lainnya dalam artefak refining tidak tinggi, mereka lebih dari mampu menangani beberapa hal yang tidak penting. Tim besar inilah yang telah membangun kapal perang klan tinta hitam. Adapun Wang Sibo dan Guan Ning, sama seperti Wu Sing-hei, mereka berdua ada dalam daftar yang diberikan tangkiu kepada Yang Kai dan menjadi fokus penyelidikannya. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai secara bertahap memahami kemampuan kapal perang klan tinta hitam ini. Dibandingkan dengan yang dia lihat di Blue Sky Pass, itu memang cukup meningkat dan kinerja sangat meningkat. Tampaknya artefak refiner di sini juga tumbuh. Ini bukan kabar baik bagi ras manusia. Untungnya, meskipun kinerja battleship ini telah meningkat, itu masih belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendukung medan perang. Dengan kata lain, kapal perang ini masih belum memenuhi syarat dan tidak dapat dibandingkan dengan artefak istana ras manusia, jika itu digunakan di medan perang, bahkan jika itu bisa memainkan beberapa peran, itu tidak akan banyak berguna. Tetapi dalam waktu kurang dari 20 tahun, kapal perang klan tinta hitam telah berkembang pesat, jika ini dibiarkan berlanjut, pada waktunya, seluruh medan perang akan dipenuhi dengan sosok-sosok kapal perang klan tinta hitam. Pada saat itu, seluruh ras manusia akan dihancurkan. Sekarang yang Kai telah berhasil menyusup ke tempat rahasia ini, bagaimana menyelesaikan masalah ini adalah apa yang harus dia hadapi. Sebenarnya, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini, cara termudah adalah membunuh Mu Sing Hei dan tiga penyuling artefak tingkat Grandmaster lainnya. Tanpa ketiga pemurni artefak tingkat Grandmaster ini, pengembangan kapal perang klan tinta hitam harus ditunda, meskipun penyuling artefak ras manusia yang tersisa masih memiliki kesempatan untuk tumbuh, kemungkinan itu terjadi tidak tinggi. Setelah bertahun-tahun, klan tinta hitam hanya berhasil menemukan sekitar 300 penyuling artefak di antara banyak murid tinta hitam, yang sebagian besar tidak memiliki bakat. Jika mereka dibiarkan tumbuh, mereka tidak akan memiliki banyak prestasi. Membunuh Mu Sing Hei dan dua lainnya dapat dikatakan sebagai cara paling sederhana dan paling efektif untuk menghadapi mereka. Pada saat itu, rencana kapal perang klan tinta hitam tidak akan berawak dan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi ras manusia. Namun, jika ini terjadi, Yang Kai akan segera terungkap. Dengan dua penguasa wilayah yang secara pribadi menjaga tempat ini, begitu dia terungkap, Yang Kai tidak yakin dia bisa melarikan diri. Selain itu, Grandmaster pemurnian artefak seperti Mu Sing Hei adalah bakat berharga bagi ras manusia. Mereka telah dirusak oleh kekuatan klan tinta hitam, itulah sebabnya mereka bersedia menjadi kaki tangan klan tinta hitam. Jika dia bisa membawa mereka kembali, itu akan lebih baik daripada membunuh mereka. Untuk saat ini, Yang Kai tidak bisa memikirkan solusi yang sempurna. Dia juga tidak tahu bagaimana melarikan diri dengan aman setelah diekspos. Yang bisa dia lakukan dan hanyalah menunggu dengan sabar dan mengamati. Untungnya, kapal perang klan tinta hitam tidak terlalu berguna saat ini, jadi dia masih punya waktu untuk merencanakan secara perlahan. 5.090, hari demi hari, dalam sekejap mata, Yang Kai telah berada di alam rahasia ini selama tiga tahun. Selama tiga tahun terakhir, kapal perang klan tinta hitam terus meningkat, dan keterampilan penyulingan artefak Yang Kai juga meningkat pesat. Ketika dia pertama kali tiba, pencapaiannya dalam pemurnian artefak bahkan tidak sebanding dengan Sun Jiu, tetapi setelah tiga tahun, keterampilan pemurnian artefaknya telah melampaui Sun Jiu. Meskipun dia belum mencapai level Grandmaster, dia telah tumbuh secara signifikan sejak dia pertama kali tiba. Meskipun semua ini berkaitan dengan bakat dan kerja kerasnya, interaksi hariannya dengan penyuling artefak lainnya telah sangat meningkatkan pertumbuhannya. Terutama bimbingan hati-hati Wu Xinghei. Sebelum Yang Kai meninggalkan Blue Sky Pass, dia telah menghabiskan sepuluh tahun penuh mengolah pemurnian artefak, dan orang yang mengajarinya pemurnian artefak adalah pemurni artefak tingkat Grandmaster seperti Chai Hao. Selama sepuluh tahun itu, Chai Hao telah mengajarinya semua yang dia ketahui tentang pemurnian artefak. Hanya berdasarkan standar teoretis artefak refining, Yang Kai tidak kalah dengan Grandmaster manapun. Apa yang kurang darinya adalah akumulasi latihan. Datang ke sisi Klan Tinta Hitam, dia sengaja menyempurnakan artefak untuk Tuan Feodal Klan Tinta Hitam selama hampir 10 tahun, memungkinkan keterampilan pemurnian artefaknya meningkat pesat. Sekarang dia telah dikirim ke alam rahasia ini dan menghabiskan seluruh waktunya dengan Grandmaster seperti Wu Xinghei dan Greatmaster seperti Sun Jiu, keahliannya dalam artefak refining secara alami meningkat. Wu Xinghei memperhatikan bakat dan pertumbuhan Yang Kai dan mulai membimbingnya dengan lebih rajin, bahkan Wang Sibo dan Guan Ning, karena penampilan Yang Kai memandangnya dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang, ketika Yang Kai pergi untuk bertanya tentang pemurnian artefak, kedua Grandmaster ini juga akan memberi tahu dia semua yang mereka ketahui. Di bawah kontak disengaja atau tidak disengaja Yang Kai, dia telah mengumpulkan cukup banyak persahabatan dengan tiga penyuling artefak tingkat Grandmaster selama tiga tahun terakhir. Setelah tiga tahun pengamatan dan perencanaan, Yang Kai sudah memiliki rencana yang tidak jelas di benaknya. Jika dia berhasil mengimplementasikan rencana ini, dia tidak hanya akan dapat memutuskan semua harapan untuk membangun kapal perang klan tinta hitam, tetapi dia bahkan mungkin dapat melarikan diri. Namun, melaksanakan rencana ini bukanlah tugas yang mudah, ada terlalu banyak faktor tak terkendali yang terlibat, dan salah satunya dapat menyebabkan kegagalan, jadi meskipun dia punya rencana, dia harus menunggu kesempatan bagus. Pada hari ini, Yang Kai, yang membantu di kapal perang, tiba-tiba melihat ke arah lembah gunung dan melihat sesosok terbang melintasi langit menuju pintu masuk alam rahasia. Sosok ini jelas adalah penguasa wilayah King Lei. Di dalam alam rahasia, ada total dua tuan wilayah klan tinta hitam dan sekitar seratus tuan feodal. Klan tinta hitam lainnya semuanya adalah klan tinta hitam peringkat tinggi. Di antara dua penguasa wilayah, Mi Kiong menjaga gerbang sementara King Lei mengawasi penyuling artefak klan tinta hitam menyempurnakan kapal perang mereka. Dibandingkan dengan Mi Kiong, yang menjaga pintu masuk dengan ketat, meskipun King Lei ditempatkan di istana di atas lembah gunung sepanjang tahun, dia pada dasarnya akan pergi setiap setengah tahun atau lebih. Yang Kai sengaja atau tidak sengaja bertanya kepada Wu Singhae tentang masalah ini, menurut Wu Singhae, Twilight Royal Lord lah yang menangani masalah kapal perang dengan sangat serius, jadi King Lei harus pergi ke kota raja setiap setengah tahun untuk melaporkan kemajuan di sini. Setiap kali King Lei kembali dari kota raja, dia akan menangkap Wu Singhae dan Grandmaster lainnya dan dengan keras menegur mereka, meminta mereka untuk memperbaiki kapal perang sesegera mungkin. Mungkin karena dia menderita keluhan dengan raja kerajaan sehingga dia melampiaskan amarahnya pada penyuling artefak ras manusia. Namun, menyempurnakan dan menyempurnakan kapal perang secara langsung berkaitan dengan kemahiran seseorang dalam pemurnian artefak. Meskipun Wu Singhae dan yang lainnya adalah Grandmaster pemurnian artefak, mereka tidak dapat memperbaiki sesuatu seperti kapal perang ras manusia. Jadi pada dasarnya, setiap setengah tahun, adegan ini akan berulang. Kali ini, King Lei tiba-tiba meninggalkan Aula Utama dan seperti biasa, pergi ke kota raja untuk melaporkan perkembangannya. Benar saja, sesaat kemudian, Yang Kai merasakan fluktuasi spasial yang sangat lemah yang datang dari arah pintu masuk sebelum dengan cepat menghilang. Ini harus menjadi suara pintu membuka dan menutup, itu hanya waktu yang singkat, jadi Master Order ke-7 biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi untuk Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, fluktuasi seperti itu tidak dapat lepas dari akal sehatnya. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan bahwa King Lei telah pergi, Yang Kai meletakkan benda itu di tangannya dan berkata kepada Sun Jiu, Saudara muda Sun, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, saya perlu istirahat sebentar. Petik 2 Sun Jiu mendongak dan melihat bahwa wajah Yang Kai sedikit pucat dan auranya agak lemah, jadi dia segera menganggup dan berkata, Kakak Yang, silakan, saya akan mengawasi tempat ini. Petik 2 Para artifak refiner diperlakukan dengan cukup baik di sini, tetapi karena konsumsi artifak refining terlalu besar, seringkali ada artifak refiner yang kehabisan tenaga dan perlu kembali untuk beristirahat dan memulihkan diri. Situasi Yang Kai bukanlah hal yang aneh, jadi Sun Jiu tentu saja tidak menganggapnya aneh. Terima kasih banyak, Saudara muda, Yang Kai berterima kasih padanya sebelum melompat dari kapal perang dan langsung menuju kediaman artifak refiner. Namun, dia tidak kembali ke kediamannya dan malah tiba di depan sebuah gedung berlantai tiga. Kediaman Wu Xing Hei Sebagai salah satu dari tiga penyuling artefak tingkat Grandmaster, perlakuan Wu Xing Hei secara alami berbeda dari penyuling artefak biasa. Yang Kai telah ke tempat ini beberapa kali dan biasanya datang ke sini untuk menanyakan Wu Xing Hei beberapa pertanyaan tentang pemurnian artefak. Setengah hari yang lalu, karena Wu Xing Hei telah menghabiskan terlalu banyak energi, dia telah kembali ke sini untuk beristirahat, jadi dia seharusnya berada di dalam sekarang. Seorang kultifator klan tinta hitam yang berpatroli berjalan melewati dan melihat pemandangan ini dari jauh, tetapi dia tidak bertanya apa-apa dan pergi begitu saja. Yang Kai mengangkat tangannya dan menyentuh batasan itu, memanggil dengan lembut, Kakak Senior Wu. Setelah Henning sejenak, pembatasan di gedung ditutup dan Yang Kai mendorong pintu hingga terbuka. Begitu dia tiba di lantai dua, dia melihat Wu Xing Hei duduk bersila di tempat tidurnya, dikelilingi oleh satu set sumber daya kelas ketujuh, energi melonjak di sekelilingnya, tampaknya dalam proses pemurnian dan pemulihan. Kakak Senior Wu, Yang Kai membungkuk ke arah Wu Xing Hei. Ketika dia diganggu selama istirahatnya, Wu Xing Hei tidak marah dan malah menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu, Saudara muda Yang, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Petik dua, Yang Kai berkata, Ketika saya sedang memperbaiki materi sekarang, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Senior Wu. Wu Xing Hei bertanya, Pertanyaan apa? Petik dua, Seperti ini, Ketika saya memperbaiki batu suar kelas delapan itu, saya menggunakan teknik pemisahan gunung yang diajarkan oleh Kakak Senior Wu kepada saya, tetapi saya menemukan bahwa itu tampaknya telah merusak sifat-sifat batu suar. Mengapa demikian? Saat dia berbicara, Yang Kai melangkah di depan Wu Xing Hei. Melihat ekspresi serius di wajah Wu Xing Hei, Yang Kai tidak ragu untuk mengaktifkan hukum luar angkasa. Dalam sekejap, kekosongan membeku. Wu Xing Hei, yang sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yang Kai, tiba-tiba mengalami perubahan dan jelas tidak dapat bereaksi. Mendongak, dia melihat Yang Kai menyatukan kedua telapak tangannya dan memancarkan cahaya menyilaukan ke arahnya. Wu Xing Hei terkejut, tidak menyangka Yang Kai tiba-tiba menyerangnya dan secara naluriah ingin melawan. Namun, dia hanya kembali untuk beristirahat karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk artifak refining, jadi berapa banyak kekuatan yang dia miliki saat ini. Belum lagi, sejak dia berubah menjadi murid tinta hitam, dia telah fokus pada pemurnian artifak di bawah perintah klan tinta hitam dan tidak bertarung dengan siapapun selama lebih dari seribu tahun. Dengan kultivasi Orde Ketujuh, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan Orde Ketujuh. Menghadapi monster yang kuat dalam pertempuran seperti Yang Kai yang jauh lebih kuat dari rekan-rekannya, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Sebelum dia bisa mengaktifkan kekuatan dunianya, Yang Kai menamparkan kepalanya, mengirimkan kekuatan yang menakutkan ke alam semesta kecilnya, menyebabkan dia gemetar hebat sebelum cahaya yang menyilaukan dan murni menyelimutinya. Suara berderak segera terdengar saat kekuatan seperti kabut hitam muncul dari tubuh Wu Sing Hei dan sepenuhnya dimurnikan. Wu Sing Hei pertama-tama menunjukkan ekspresi kesakitan sebelum dengan cepat menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri dan dengan waspada mengamati pergerakan di luar. Setelah Wu Sing Hei membiarkannya masuk, meskipun dia segera membuka kembali pembatasan dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, Yang Kai masih takut dia akan menarik perhatian tlan tinta hitam. Ini juga alasan mengapa dia ingin menunggu King Lei pergi sebelum mengambil tindakan. King Lei adalah penguasa wilayah, dan jika dia menemukan petunjuk, Yang Kai tidak akan menjadi lawannya. Untungnya, dia telah bertindak tegas dan hanya mengaktifkan cahaya pemurnian untuk beberapa saat, ditambah dengan fakta bahwa dia sengaja mengendalikan kekuatannya, Wu Sing Hei tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan pembatasan pavilion tidak terpengaruh. Kemajuannya mulus. Setelah memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian tlan tinta hitam di luar, Yang Kai menghela nafas panjang. Kakak senior Wu, tolong maafkan aku. Yang Kai terlebih dahulu meminta maaf sebelum duduk bersila di depan Wu Sing Hei. Pada saat ini, wajah Wu Sing Hei pucat. Bagaimanapun, kekuatan telapak tangan Yang Kai barusan tidak hanya berisi cahaya pemurnian, tetapi juga mengandung kekuatannya sendiri yang kuat. Ketika menghantam alam semesta kecil Wu Sing Hei, itu menyebabkan dia sedikit gemetar, memungkinkan dia untuk menekan Wu Sing Hei tanpa memberinya kekuatan untuk melawan. Mendengar teriakan Yang Kaii, mata Wu Sing Hei yang tidak fokus secara bertahap terfokus pada wajah Yang Kaii saat dia memanggil, Kamu. Yang Kaii berkata dengan serius, Kakak senior Wu, apa yang akan saya katakan mungkin agak keterlaluan, tetapi saya harus meminta kakak senior Wu untuk percaya bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Waktu sangat penting, jadi mari kita persingkat. Pertama-tama, kakak senior Wu harus tahu bahwa saya belum pernah diberi tinta, dan saya bukan murid tinta hitam. Dari awal hingga akhir, saya hanya menyamar sebagai murid tinta hitam. Seperti yang diharapkan, meskipun wajah Wu Sing Hei dipenuhi dengan keterkejutan, ada juga sedikit kelegaan. Kekuatan tinta di alam semesta kecilnya telah dimurnikan dalam waktu yang sangat singkat, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali sifat manusianya. Wu Sing Hei segera curiga bahwa yang kai belum diberi tinta. Lagi pula, dia bisa menggunakan metode aneh ini untuk menghilangkan kekuatan tinta di tubuhnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk bertinta. Sekarang, tampaknya memang demikian halnya. Dia sebenarnya telah menyamar selama ini dan bahkan berhasil menipu banyak telan tinta hitam. Metode macam apa itu? Wu Sing Hei bertanya dengan rasa ingin tahu. Cahaya pemurnian, yang kai menjelaskan, ini bisa dikatakan sebagai musuh dari In Force, sebuah teknik yang baru-baru ini dikuasai oleh ras manusia. Petik 2. Wu Sing Hei tiba-tiba mengerti, tidak heran saya mendengar dari klan tinta hitam bahwa belum ada murid tinta hitam baru-baru ini, jadi karena ini. Berhenti sejenak, dia bertanya, dapatkah cahaya pemurnian ini mencegah saya menjadi murid tinta lagi? Petik 2. Yang kai menggelengkan kepalanya, tidak, jika kakak senior terkontaminasi oleh angkatan tinta lagi, dia masih akan diubah oleh transformasi tinta, untungnya, tidak ada sarang tinta hitam di alam rahasia ini, juga tidak diisi dengan kekuatan tinta, jadi selama kakak senior berhati-hati, dia tidak akan rusak oleh kekuatan tinta. Terima kasih telah menonton!